Kita beralih ke informasi lainnya, peristiwa kecelakaan yang dialami Muhammad Fadli Imamuddin saat menjadi pebalap motor dan berakibat kaki kirinya diamputasi tak membuat dirinya patah arang. Fadli kini menjadi atlet andalan di cabang olahraga balap sepeda atau paracycling dalam ajang Asian Paragames 2018. Kecelakaan fatal tahun 2015 silam disentuh saat menjadi pebalap motor tak membuat Muhammad Fadli Imamuddin berhenti berprestasi. Setelah kaki kirinya diamputasi, Fadli tetap membalap namun di cabang olahraga berbeda, yaitu paracycling atau balap sepeda. Berawal dari pertemuannya dengan Pus Bita Mustika, mantan pembalap sepeda nasional yang kini menjadi pelatihnya, Fadli mengolah karir paracycling hingga akhirnya masuk ke dalam pengusatan latihan nasional atau pelatnas. Diajang Asian Paragames 2017 di Malaysia menjadi debut perdana Fadli turun di olahraga balap sepeda. Ini nilai positif buat saya untuk berjuang lagi, terutama melihat keluarga saya. Karena apa? Karena pada saat saya eksiden, dua minggu kemudian anak saya lahir. Nah disitu termasuk yang memotivasi saya paling besar yaitu keluarga. Tengah waktu yang tinggal sepekan lagi dimanfaatkan, Fadli memfokuskan pada kecepatan untuk mendapatkan catatan waktu terbaiknya. Di Asian Paragames, Muhammad Fadli akan turun di empat nomor, yaitu time trial, road race, team sprint, dan individual pursue 4.000 meter. Dari cabang para cycling sendiri, tiga medali pelunggu ditargetkan tua rumah Indonesia. Sedangkan di nomor tandem, cycles, dan handbike, Indonesia akan menerjunkan 14 atlet. Abdullah Fakih melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.